Assalamualaikum adik-adik Nah, kali ini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi komunikasi pada subtema 3 Yang terdiri dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, Matematika, dan SBDP Bahasa Indonesia, Sejarah Komunikasi Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap buka dan pesan disampaikan secara langsung Salah satu alat komunikasi jarak jauh yaitu surat Kemajuan teknologi semakin pesat seiring perkembangan zaman Saat ini dengan adanya jaringan internet, maka manusia dapat bertukar informasi menggunakan surat elektronik Keberagaman sikap pada setiap orang terhadap perkembangan teknologi antara lain Akibat yang positif yaitu Menderima pendapat orang lain, mudah memaafkan, dan menghormati sesama teman Sedangkan akibat yang negatif yaitu mudah bertengkar Perbedaan pendapat Dan tidak bersatu Apa itu keliling? Mungkin sebagian dari kalian masih bertanya-tanya apa itu keliling Pernahkah kamu berlari mengelilingi lapangan dari tempatmu berdiri hingga kembali lagi ke tempatmu semula Nah, itu disebut dengan keliling Maka pengertian keliling adalah Panjang seluruh garis terluar pada suatu bidang Misalnya, persegi Persegi memiliki panjang sisi yang sama panjang Maka rumus kelilingnya yaitu 4 kali sisi Contoh soal sisi persegi dengan panjang 10 cm Maka kelilingnya adalah 4 kali 10 cm Sama dengan 40 cm persegi Selanjutnya, persegi panjang Persegi panjang memiliki sisi yang berhadapan sama panjang Sehingga nama sisinya adalah P dan L Maka rumus keliling dari persegi panjang adalah 2 kali P tambah L Misalnya, persegi panjang dengan ukuran 4 dan 8 cm Maka kelilingnya adalah 2 kali 4 ditambah 8 cm Sama dengan 2 kali 12 cm Hasilnya 24 cm Segitiga Segitiga memiliki 3 sisi Misalnya, sisi tersebut dengan panjang 2 cm sama panjang Maka keliling segitiga adalah 3 kali 2 cm Hasilnya 6 cm Indonesia adalah negara yang kaya Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki adat dan kebiasaan berbeda Selain memiliki pakaian adat yang bermacam-macam, Indonesia memiliki beragam batik nusantara Masing-masing batik memiliki arti yang berbeda-beda menurut daerah asalnya Jika kalian ingin mencoba menggambar batik, maka cukup dengan buku gambar dan pensil warna Selamat mencoba! Cukup sekian pembelajaran kita hari ini Tetap di rumah saja dan lakukanlah aktivitas yang bermanfaat Wassalamualaikum